Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala AFC Cup 2023 hari ini beserta kelas main topscore dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala AFC Cup 2023 Oke langsung aja kita bahas berikut hasil Piala AFC Cup 2023 hari ini selasa tanggal 3 Oktober 2023 pertandingan antara Basundara Kings versus Odisha FC berakhir dengan skor 32 untuk kemenangan Basundara Kings pertandingan Pertandingan antara Mohun Bagan FC versus Marzia FC berakhir dengan skor 21 untuk kemenangan Mohun Bagan FC pertandingan antara Votua FC versus Al Ahed berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Votua FC pertandingan antara Al-Arobi versus Nesmeci harus puas bermain imbang dengan skor berakhir kosong-kosong pertandingan antara Al-Nahda versus Jabal Al-Mukaber berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Al-Nahda pertandingan antara Al-Rifa versus Al-Zawro harus puas bermain imbang dengan skor akhir satu sama untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai Brimo karena sepak bola olahraganya Brimo Mobile Bengkingnya Brimo berikan semangatmu berikut daftar top skor sementara Piala AFC Cup 2023-2024 di pingkat pertama ada Ilja Spassojevic dari Bali United dengan torehan 2 gol dan di pingkat kedua ada Petra Tros Dimitros dari mohon bagan FC dengan torehan 2 gol berikut daftar top asis sementara Piala AFC Cup 2023-2024 di pingkat pertama ada Salah Al-Yahya dari Al-Nahda FC dengan torehan 3 asis dan di pingkat kedua ada Eber Besa dari Bali United dengan torehan 2 asis berikut daftar kerasemen sementara Piala AFC Cup 2023-2024 untuk grup A di pingkat pertama ada Al Nahdah dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada Al Ahet dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada Votua FC dengan torehan 3 poin dan pingat keempat ada Jabal Al Mugaber dengan torehan 3 poin selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Al Wehdad dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada Al Kahroba dengan torehan 1 poin di pingkat ketiga ada Al Kuwait dengan torehan 1 poin dan di pingkat keempat ada Al Itihad dengan torehan 0 poin lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Al Riva dengan torehan 4 poin di pingkat kedua ada Al Arobi dengan torehan 4 poin di pingkat ketiga ada Al Zauro dengan torehan 1 poin dan di pingkat keempat ada Nezmi Eci dengan torehan 1 poin selanjutnya untuk grup D di pingkat pertama ada Mohun Bagan Epsi dengan torehan 6 poin di pingkat kedua ada Mazia Epsi dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada Basundara Kings dengan torehan 3 poin dan di pingkat keempat ada Odisha Epsi dengan torehan 0 poin lalu untuk grup E di pingkat pertama ada Khan Epsi dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada Mer Epsi dengan torehan 1 poin di pingkat ketiga ada Rapshan Epsi dengan torehan 1 poin dan di pingkat keempat ada Altin Asher dengan torehan 0 poin selanjutnya untuk grup F di pingkat pertama ada Penompeh Epsi dengan torehan 3 poin di pingkat di pingkat ketiga ada Sun United dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada Cebu Epsi dengan torehan 0 poin selanjutnya untuk grup G di pingkat pertama ada Bali United dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada Terang Gano Epsi dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada Central Coast Mariners dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada Stalion Epsi dengan torehan 0 poin lalu untuk grup H di pingkat pertama ada Haipong Epsi dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada Sabah Epsi dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada Honggang Epsi dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada PSM Makassar dengan torehan 0 poin dan yang terakhir untuk grup I di pingkat pertama ada Epsi Ulan Batar dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada Taichung Epsi dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada Chowpak CFC dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada Taiwan Steel Epsi dengan torehan 0 poin berikut jadah pertandingan selanjutnya Piala AFC Cup 2023-2024 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 akan ada pertandingan antara Al-Quaid vs Al-Wahdad pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 akan ada pertandingan antara Al-Ithihad vs Al-Kahroba pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat selanjutnya akan ada pertandingan antara Central Coast Mariners vs Talion Epsi pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Bali United vs Terengganu Epsi yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di HTI dan HTI Plus selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 akan ada pertandingan antara Epsi Ulan Batar vs Taichung Epsi pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat selanjutnya akan ada pertandingan antara Macartul Epsi vs Cebu Epsi pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat lalu akan ada pertandingan antara Taiwan Steel Epsi vs Chowok Kerekisk?!? pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat selanjutnya akan ada pertandingan antara Hougang Epsi vs Haipong Epsi pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lalu kan ada pertandingan antara Mer FC vs Kant FC pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya kan ada pertandingan antara Penompeh FC vs Sun United pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lalu kan ada pertandingan antara PSM Makassar vs Sabah FC pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Anyus TV Dan akan dilajukan dengan pertandingan antara Alpin Acer vs Rafshan FC pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat